Di bawah sinar cahaya kemasan, ular Hongli tidak bisa menahan sama sekali. Itu ditekan oleh pancaran cahaya kemasan dan kepala ularnya yang besar tidak bisa keluar dari pancaran cahaya kemasan. Kemudian, sumber segala makhluk hidup memancarkan sinar kemasan lainnya. Sinar cahaya kemasan ini ditujukan ke Sifeng dan segera menyelimuti tubuh Sifeng. Tiba-tiba, Sifeng merasakan perasaan aneh. Di bawah kendali sumber segala makhluk hidup, dia membentuk kontraktuan pelayan dengan ular Hongli. Eh, tiba-tiba, Sifeng terkejut. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh dan familiar datang dari cahaya kemasan yang disinai oleh sumber segala makhluk hidup padanya. Kekuatan ini adalah kekuatan misterius yang Sifeng lihat di pagoda bela diri surgawi ketika dia berada di Kekaisaran Kabut Langit. Mungkinkah orang ini telah menyedot cairan emas Bensau hingga kering dan sekarang telah menemukan hati nuraninya dan mengembalikan kekuatan misterius ini kepada Bensau? Sifeng buru-buru bersuka cita di dalam hatinya. Kemudian, tanpa ragu, dia membuka seluruh pori-pori di tubuhnya dan mulai menyerap cahaya kemasan. Eh, pada saat ini, Luo King Chuan juga merasakan Sifeng di sampingnya. Aura di tubuhnya melonjak dengan cepat di bawah cahaya kemasan sumber segala makhluk hidup. Kemudian, Luo King Chuan melihat cahaya putih berkedip di tubuh Sifeng. Dia, dia telah menerobos lagi. Seru Luo King Chuan. Hari ini, Sifeng telah membunuh dua murid Wangu Kiyu dan Aul Lai Star, berhasil melangkah ke alam Kaisar Bela Diri Bintang 2. Tapi sekarang, hanya dalam waktu setengah hari, Sifeng benar-benar berhasil ditembus oleh bintang lain. Dia telah melangkah ke alam Kaisar Bela Diri Samsung dari alam Kaisar Bela Diri Bintang 2. Dia hanya menggunakan waktu setengah hari. Jika ada orang lain yang mengetahui hal ini, mereka tidak akan percaya bahwa hal seperti itu benar. Namun, kebenaran telah terjadi di depan mata mereka. Pada saat ini, tubuh Sifeng tiba-tiba melesat dan terbang ke dalam kehampaan sendirian. Ledakan, Sifeng dengan keras menekan kekosongan, menghasilkan ledakan yang menggelegar. Terlebih lagi, di tempat tinju itu mengenai, retakan spasial terbentuk. Pukulan Sifeng langsung menghancurkan kehampaan. Namun, celah spasial segera tertutup. Kekuatan Kaisar Bela Diri Samsung Sifeng bergumam ketika dia merasakan pukulan yang baru saja dia keluarkan dengan kekuatan fisiknya. Kekuatan misterius dari sumber segala makhluk hidup jauh lebih murni, lebih kaya, dan lebih agum daripada apa yang diserap Sifeng di pagoda Bela Diri Surgawi. Setelah melahapnya, seni Bela Dirinya tidak hanya memasuki alam Kaisar Bela Diri Samsung, bahkan badan dunia bawah Jeyu miliknya telah ditingkatkan ke alam Kaisar Bela Diri Samsung. Kekuatan yang sangat kuat berseru sambil melihat pukulan Sifeng. Kemudian, dia melihat sumber segala makhluk hidup dan berseru. Namun, Luo King Chuan masih berpikir berlebihan. Sumber segala makhluk hidup sama seperti tuan tua. Itu akan keluar kapanpun ia mau. Jika tidak mau keluar, orang tidak akan tahu di mana itu. Bagaimana hal itu bisa begitu baik bagi orang yang memperolehnya. Kali ini, Sifeng curiga bahwa sumber segala makhluk hidup melepaskan kekuatan misterius itu untuk menebus kesalahannya karena telah menyedot semua cairan emasnya hingga kering. Kemudian, sosok Sifeng tiba-tiba bergerak lagi dan terbang kembali ke sisi Luo King Chuan dan Xia. Saat ini, sumber segala makhluk hidup sepertinya telah menyelesaikan misinya kali ini. Ia dengan cepat terbang menuju Sifeng dan menembak ke dada Sifeng sebelum menghilang. Sifeng juga mencoba merasakannya, tapi itu sama seperti sebelumnya. Setelah benda ini memasuki tubuhnya, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaannya. Sifeng menunduk dan menatap ular berkepala tiga itu. Saat Sifeng berpikir, ular berkepala tiga di udara bergerak dan terbang menuju mereka bertiga. Ayo pergi, ayo masuk ke Fortune City dulu. Sifeng berkata pada Luo King Chuan dan Xia. Setelah mengatakan itu, tubuh Sifeng turun. Dalam sekejap mata, dia mendarat di kepala besar ular li biru di tengah. Kemudian, Xia dan Luo King Chuan juga tiba. Xia mendarat di kepala ular li ungu, sedangkan Luo King Chuan mendarat di tubuh ular li merah. Kemudian, ular besar berkepala tiga itu tiba-tiba bergerak dan terbang dengan cepat ke arah kota keberuntungan menurut pemikiran Sifeng. Segera, sebuah kota yang ramai muncul di depan Sifeng dan dua lainnya. Apakah ini kota besar ras manusia? Itu sangat besar. Ini sangat makmur. Saya telah mendengarnya dari orang yang lebih tua sejak saya masih muda. Hari ini, saya akhirnya melihatnya. Xia berteriak kaget ketika dia melihat Fortune City di hadapannya. Pada saat ini, Sifeng ingat bahwa gadis ini dibesarkan di gurun barat laut di wilayah Sukunaga. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota besar ras manusia. Apalagi itu adalah kota besar seperti Fortune City. Ayo pergi. Kita akan turun. Sifeng berkata pada Xia. Begitu dia selesai berbicara, ular berkepala tiga itu mulai menyusut dengan cepat. Ketika menyusut menjadi seukuran jari, itu berubah menjadi cahaya merah, biru, dan ungu dan terbang ke ruang di mana jari kelingking Sifeng berada dan menghilang. Kemudian, dibawah kepemimpinan Sifeng dan Xia, mereka bertiga melayang turun dan mendarat di Fortune City. Rumah-rumah di sini sama dengan rumah Sukunaga. Rumah-rumah ras manusia jauh lebih indah daripada rumah-rumah Sukunaga. Setelah mendarat di Fortune City, Xia masih melihat sekeliling gedung dan berkata. Seperti bayi yang penasaran, seruan itu datang silih berganti. Sifeng dan Luo Kingchuan hanya tersenyum tipis. Wajar jika gadis ini bersikap seperti ini karena ini adalah pertama kalinya dia berada di kota ras manusia. Sifeng tidak menyuruh Ziya melakukan apapun. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk mengikuti kata hatinya dan melihat sekeliling. Para pejalan kaki di jalan pada awalnya tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika mereka melihat ekor ular ungu di bawah tubuh gadis cantik itu, mereka langsung memandangnya dengan aneh. Ziya, gadis naif dari Sukunaga, tidak memperhatikan tatapan orang-orang itu. Dia terus melihat sekeliling dan berseru dengan rasa ingin tahu dan kebaruannya. 772 Bangunan manusia di Fortune City nampaknya sangat menarik bagi naga muda ini. Dia tidak peduli dengan statusnya, dia juga tidak peduli dengan tatapan aneh yang menatapnya. Dia hanya peduli mengikuti Sifeng dan melihat bangunan manusia. Pada saat ini, dalam kegelapan, sepasang mata menatap Sifeng dan yang lainnya seperti ular berbisa. Sudut mulut orang itu melengkung membentuk cibiran. Hau berlapis gula. Hau berlapis gula yang renyah, manis, dan lesat. Suara seorang wanita tua datang dari depan. Ah! Hau berlapis gula. Inilah haus berlapis gula yang legendaris. Kelihatannya bagus sekali. Pasti enak. Ziya mendengar suara itu dan langsung tertarik dengan tusuk sate haus yang dilapisi gula. Wanita tua itu juga memperhatikan Ziya. Dia terus tersenyum lembut dan ramah di wajahnya dan perlahan berjalan menuju Ziya. Dia berkata sambil tersenyum, Gadis kecil, belilah tusuk sate haus yang dilapisi gula. Renyah, manis, dan lesat. Dan itu murah. Saudara Sifeng, Ziya memalingkan muka dari haus yang dilapisi gula. Dia menoleh dan menatap Sifeng penuh harap. Sifeng juga melihat mata lebar gadis itu dan ekspresi menyedihkan saat dia memandangnya. Dia tersenyum dan berkata kepada wanita tua di depannya, Saya ingin semua ini. Saat dia berbicara, sebuah koin emas muncul di tangan Sifeng. Ah! Anda akan mengambil semuanya. Wanita tua itu membuka mulutnya dan berteriak kaget. Lalu wajahnya bersinar dan dia menganggup berulang kali. Bagus! 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 Dia menganggup berulang kali. Namun, pada saat ini, Sifeng menyeringai dan mengungkapkan senyuman dingin. Dengan jentikan jarinya, koin emas di tangannya dikeluarkan dari ujung jarinya. Dengan, ledakan, yang tajam, itu berubah menjadi cahaya keemasan yang dengan cepat melesat ke arah wanita tua yang menjual manisan buah-buahan. Ah! Tiba-tiba, senyuman penuh kebajikan wanita tua itu berubah. Matanya menyipit, dan dia membuang manisan hau di tangannya. Sosoknya langsung terbang menghindari koin emas yang ditembakkan oleh Sifeng. Pelacur tua, kamu baru saja bertingkah seperti penjual tang hulu. Sifeng berkata dengan dingin sambil melihat wanita tua itu terbang menjauh. Setelah itu, sosok Sifeng melintas dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan wanita tua itu. Setelah itu, dia dengan keras meninju wanita tua di depannya. Kekuatan ini, informasinya salah. Wanita tua itu berteriak ketakutan ketika dia merasakan kekuatan pukulan Sifeng. Kemudian, dia mengepalkan tangannya ke telapak tangan, dan saat dia bergerak, bayangan telapak tangan muncul di depannya. Dalam sekejap, sepertinya ada ribuan bayangan palem di depannya, semuanya ditujukan ke Sifeng. Hancurkan semuanya. Menghadapi ribuan bayangan palem, Sifeng berteriak dengan dingin. Kemanapun tangan kanannya lewat, bayangan telapak tangan di depannya langsung hancur. Dia tidak terkalahkan. Setelah menyaksikan kekuatan Sifeng, wajah wanita tua itu berubah drastis. Melihat tinju Sifeng yang tak terkalahkan hendak mengenai dadanya, wanita tua itu dengan cepat menggerakkan telapak tangannya lagi dan menamparkan tangan kanan Sifeng. Ah! Tiba-tiba, jeritan mengerikan keluar dari mulut wanita tua itu. Di bawah kekuatan pukulan Sifeng, telapak tangan wanita tua itu segera meledak. Lalu, seluruh tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Ini, apa yang sedang terjadi? Kekuatannya. Saat terbang mundur, wajah wanita tua itu penuh rasa tidak percaya. Dia melihat lengannya yang kehilangan kedua tangannya. Kekuatan Sifeng sepenuhnya berada di atas miliknya. Bahkan jika kekuatan pukulannya mengandung kekuatan Kaisar Bella diri Samsung, dia juga seorang Kaisar Bella diri Samsung. Bagaimana dia bisa sepenuhnya ditekan olehnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi kemudian, wanita tua itu tidak ragu lagi. Tubuhnya melintas dengan cepat dan tiba-tiba menghilang di udara. Operasi kali ini telah diketahui oleh pihak lain bahkan sebelum dimulai. Itu adalah kegagalan sejak awal. Kesalahan dalam laporan intelijen semakin menyerbu kegagalan misi ini. Mau lari. Pada saat ini, tepat di atas hilangnya wanita tua itu, sebuah suara dingin terdengar. Sosok Sifeng muncul. Kemudian, dia dengan keras meninju void yang tampaknya kosong. Ledakan. Ah! Terjadi ledakan dahsyat di langit, disusul dengan tangisan yang tragis dan menyedihkan. Di dalam kehampaan, tempat tinju Sifeng mengenai, sosok abu-abu perlahan muncul. Itu adalah wanita tua berpakaian abu-abu. Wajahnya penuh kesakitan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Jalan sang pembunuh, Sifeng memandang wanita tua yang muncul kembali dan berkata dengan dingin. Lalu, dia mencengkram leher wanita tua itu dengan tangan kanannya. Sifeng memandang dengan dingin pada wanita tua di tangannya dan berkata dengan dingin lagi, Jika tebakan Ben Sao benar, kamu seharusnya menjadi seorang pembunuh dari neraka, bukan? Samsung Martial Emperor Realm, pembunuh tingkat bumi. Huh! Dihadapkan pada pertanyaan Sifeng, wanita tua itu mencibir dengan dingin. Tangan kanan Sifeng mencengkram tenggorokan wanita tua itu. Dia berkata dengan dingin lagi, Bicara lah. Siapakah orang yang menyewa pembunuh untuk membeli nyawaku? Haha! Haha! Hahaha! Saat ini, wanita tua itu tiba-tiba tertawa. Kemudian, noda darah hitam beracun mengalir keluar dari sudut mulutnya. Mata wanita tua itu memutih, dan kepalanya tiba-tiba miring ke kanan. Bunuh diri. Sifeng berkata dengan dingin. Lalu dia berkata, dia menghancurkan jiwanya. Sifeng merasakan bahwa wanita tua itu tidak hanya mati, tetapi jiwanya juga telah hancur. Itu berarti tubuh dan jiwanya telah hancur total, dan dia telah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Pembunuh neraka. Mereka kejam terhadap musuhnya dan bahkan lebih kejam lagi terhadap diri mereka sendiri. Sifeng tidak bisa mendapatkan apapun dari wanita tua itu karena tubuh dan jiwanya telah hancur. Terlebih lagi, dia telah membunuh cukup banyak orang dan memiliki cukup banyak musuh. Tentu saja, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Sifeng tidak tahu sampah mana yang menghabiskan begitu banyak uang untuk menyewa seorang pembunuh dari neraka hanya untuk mengambil nyawanya. Neraka adalah kekuatan pembunuh kuno yang telah ada di benua Tianheng sejak lama. Pembunuh neraka dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, suan, dan huang. Wanita tua itu adalah pembunuh Samsung Marsial Emperor Realm, tapi dia hanya seorang pembunuh tingkat bumi. Di atas tingkat bumi adalah tingkat surga. Namun, dikabarkan bahwa harga untuk menyewa seorang pembunuh tingkat surga cukup tinggi. Mengenai harganya, tidak ada yang tahu. Neraka tidak mengirimkan pembunuh tingkat surga selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu apakah pembunuh tingkat surga masih ada. 773. Ledakan. Api berwarna merah darah menyala di tangan kanan Sifeng dan membakar tubuh wanita tua itu. Api berwarna merah darah langsung menelan tubuh wanita tua itu dan kemudian berguling kembali ke tangan Sifeng dan diserap oleh Sifeng. Sosok putih Sifeng melayang turun dan mendarat di tanah. Tuan Muda Feng, orang itu seharusnya adalah seorang pembunuh dari neraka. Kalau aku tidak salah, orang ini adalah pembunuh kelas bumi, telapak tangan seribu bayangan Yuluosha. Luo King Chuan juga melihat asal-usul wanita tua itu dari teknik bela dirinya. Lalu, Luo King Chuan berkata dengan dingin, Bajingan mana yang menyewa seorang pembunuh dari neraka untuk membunuhmu? Saya benar-benar tidak tahu. Sifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ben Sao telah membunuh terlalu banyak orang, dan ada juga banyak orang yang ingin membunuhku. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Jika neraka berani mengirim lebih banyak pembunuh, Ben Sao akan membunuh mereka semua sampai mereka tidak berani datang. Menjelang akhir, nada suara Sifeng berangsur-angsur menjadi dingin, dan niat membunuhnya sangat menakjubkan. Pada saat ini, Sifeng mendengar desahan penyesalan gadis itu, Ah! Sayang sekali, begitu banyak manisan hal legendaris yang jatuh ke tanah dan menjadi kotor. Sifeng menoleh dan menatap Ziya di sampingnya. Pada saat ini, Ziya menundukkan kepalanya dan matanya terfokus pada manisan hal yang jatuh ke tanah. Melihat penampilan gadis itu, Sifeng menyeringai dan berkata kepadanya, Apakah kamu ingin makan? Mendengar suara Sifeng, Ziya perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Sifeng. Kemudian, dia mengangguk ke arah Sifeng dan menjawab, Iya. Sifeng melirik ke jalan dan kebetulan melihat seorang pria parubaya menjual manisan hal tidak jauh dari sana. Kemudian, dia berkata kepada Luo King Chuan, Pergi dan beli semua manisan halnya. Ya, Luo King Chuan mengangguk. Karena tuannya memintanya, dia tentu saja tidak ragu-ragu lagi. Sosoknya melintas, dan dia melesat ke arah penjual manisan hal di jalan depan. Kamu akan segera bisa memakannya, kata Sifeng kepada Ziya sambil menunjuk ke arah Luo King Chuan dan pria parubaya yang menjual hal berlapis gula. He he, kakak Sifeng, kamu yang terbaik. Ziya tersenyum manis setelah mendengar kata-kata Sifeng. Tidak lama kemudian, Luo King Chuan kembali dengan membawa sebatang besar hal berlapis gula. Ziya mengambil sebatang tongkat dan menggigitnya. Matanya sedikit menyipit, memperlihatkan ekspresi kenikmatan dan mabuk. Melihatnya sekarang, dia sungguh lesat. Kemudian, Sifeng dan dua lainnya melanjutkan perjalanan mereka ke portal teleportasi di Fortune City. Di sudut gelap wilayah yang tidak diketahui, sebuah suara berkata, informasi targetnya salah. Kekuatan tempurnya melebihi kaisar bela diri Samsung. Yu Luosha sudah mati, selanjutnya kita tunggu instruksi dari atas. Sudut gelap menjadi hening sejenak. Kemudian, sebuah suara rendah terdengar, kirimkan pembunuh jenius tingkat bumi yang baru ke neraka, Yang Zhong. Yang Zhong, saat suara itu mendengar suara pelan, suara sebelumnya berteriak kaget. Pembunuh jenius tingkat bumi Yang Zhong telah bergabung dengan neraka tiga bulan lalu. Dia pandai dalam serangan api, dan dia adalah kaisar bela diri bintang dua. Tiga hari yang lalu, dia telah membunuh kaisar bela diri bintang empat, yang tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya. Yang Zhong, orang itu mengulangi nama itu lagi. Di atas lautan api yang berkobar, sesosok tubuh telanjang duduk bersilah. Matanya terpejam pada wajah mudanya, dan dia sepertinya telah memasuki kondisi kultifasi. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan dapat melihat bahwa nyala api mengalir ke dalam tubuh pemuda itu seperti air yang mengalir. Hmm, pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba mengerutkan kening. Dia membuka matanya dan mengangkat kepalanya. Kemudian, pemuda telanjang itu melihat jade slip hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Pemuda itu mengulurkan tangan kanannya, dan jade slip hitam mendarat di telapak tangannya. Neraka, pemuda itu melihat slip batu biok hitam itu, dan dia segera mengenali asal-usulnya. Kemudian, pemuda itu meletakkan jade slip hitam di antara alisnya dan membaca informasi di dalamnya. Kemudian, ketika dia selesai membaca informasinya, dia tiba-tiba menyeringai. Ada apa, Zonger? Apa yang neraka ingin kamu lakukan? Pada saat ini, slip biok hijau yang tergantung di leher pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan suara tua. Guru, neraka punya misi baru. Tapi kali ini, menurutmu siapa itu? Yang Zong bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Suara tua dari jade slip menjawab dengan jujur. Haha, itu si Feng. Ketika yang Zong menyebut nama ini, suaranya tiba-tiba menjadi dingin. Si Feng. Ketika suara lama dari sebelumnya berbicara sekali lagi, suaranya dipenuhi dengan nada serius. Ketika mendengar nama ini, dia teringat pada pemuda Jeyu, pemuda Jeyu dengan bakat luar biasa. Huff. Yang Zong mendengus dan berkata dengan dingin lagi, neraka ingin aku bergabung dengan mereka, dan mereka memberiku api tingkat bumi, api hitam neraka. Wajar jika kita membunuh beberapa orang demi mereka. Tapi kali ini, saya tidak menyangka akan membunuh orang ini. Haha, hahaha, si Feng. Kali ini, biarkan aku mengambil kepalamu. Saat yang Zong tertawa, lima api seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Masing-masing berwarna hitam, hijau, biru, ungu, dan oranye dalam lima warna berbeda. Kelima api ini semuanya adalah api tingkat bumi. Dan mereka semua adalah kaisar bela diri pangkat sembilan. Setelah dua hari, si Feng dan dua lainnya akhirnya tiba di tempat tujuan. Itu adalah kota yang luar biasa ramai, kota matahari terbenam. Kota matahari terbenam adalah milik penguasa kota matahari terbenam, Luolong. Luolong dikabarkan menjadi kaisar bela diri bintang delapan. Kami akhirnya sampai di Sunset City. Luo Kingchuan berkata dengan suara yang dalam saat mereka berjalan keluar dari susunan teleportasi dan menuju jalan-jalan yang ramai di luar. Kemudian, dia memandang si Feng dan bertanya, Tuan Muda Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Langsung menemui Luolong. Ya, langsung temui dia, kata si Feng. Kemudian, si Feng berkata sambil tersenyum dingin, bukankah bocah takdir dari kam cahaya di provinsi tengah itu sudah mengatakan bahwa Ben Sao telah terlahir kembali di dunia ini? Saya yakin banyak orang di benua Tianheng mengetahui hal ini. Saat kami melihat Luolong, kami akan mengatakan bahwa kami akan pergi ke wilayah barat di bawah perintah kaisar Jeyu dan Yu Ming. Mari kita lihat apakah Luolong masih berani mempersulit kita. Setelah mendengar kata-kata si Feng, Luo Kingchuan memandang si Feng dengan penuh arti dan tertawa, perintah kaisar Jeyu dan Yu Ming. Haha, Luolong itu pasti tidak akan berani. Apa kaisar Jeyu? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ziya, gadis dari suku naga, bingung saat mendengarkan percakapan antara si Feng dan Luo Kingchuan. Dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. 774 Tidak ada yang berani melanggar perintah kaisar Jeyu. Si Feng dan Luo Kingchuan mengangkat kepala dan melihat kebangunan tinggi, mewah, dan seperti istana di pusat kota matahari terbenam. Itu adalah rumah gubernur kota Sunset City. Si Feng dan Luo Kingchuan bergerak dan terbang menuju istana gubernur kota yang mirip istana. Tunggu aku. Begitu Ziya melihat si Feng terbang menjauh, dia buru-buru mengikuti dan mengejarnya. Segera, si Feng dan dua orang lainnya sampai di puncak istana gubernur kota dan berhenti. Mereka berdiri dengan bangga di atas rumah gubernur kota dan melihat ke bawah. Berani sekali kamu. Siapa kalian bertiga? Beraninya kamu terbang di langit Sunset City dan berhenti di atas rumah gubernur kota. Saat ini, raungan marah datang dari rumah gubernur kota. Garis-garis niat membunuh muncul dari rumah gubernur kota di bawah. Kemudian, seberkas cahaya kemasan melonjak dari istana gubernur kota dan berhenti di depan si Feng dan dua orang lainnya dalam sekejap mata. Cahaya kemasan menghilang, memperlihatkan prajurit lapis baja emas dengan ekspresi serius di wajah mereka. Totalnya ada seratus orang. Di antara prajurit lapis baja emas ini, dunia bela diri terendah berada di alam kehormatan bela diri. Pemimpinnya adalah Marsial Sage Bintang 5 Parubaya dengan pedang emas di tangannya. Pada saat ini, prajurit parubaya mengarahkan pedang emasnya ke si Feng dan dua lainnya. Wajahnya dingin dan mematikan. Dia berteriak kepada prajurit lapis baja emas di belakangnya, tangkap semua orang yang tidak patuh ini. Meskipun dia tidak bisa melihat alam bela diri dari dua pria di antara ketiganya, mereka seharusnya berada di atasnya. Tapi jadi apa? Ini adalah kota matahari terbenam. Ada banyak sekali ahli di kota yang setia kepada gubernur kota. Bagaimana mereka berani menolak dan sombong? Jika mereka berani melawan, maka mereka akan mati dengan sangat-sangat mengenaskan. Tidak, itu bukan tiga orang. Wanita cantik di antara mereka sebenarnya adalah wanita dari suku manusia ular. Seorang wanita dari suku manusia ular. Prajurit emas parubaya memandangi gadis cantik dari suku manusia ular, Ziya, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Ya. Setelah mendengar perintah dari prajurit lapis baja emas, selusin prajurit lapis baja emas merespons secara serempak. Kemudian, mereka bergegas menuju ke tiga pria itu. Tiga rantai emas muncul di tangan tiga prajurit lapis baja emas di depan. Sepertinya mereka akan mengikat kedua pria dan wanita ular betina dengan rantai emas. Lancang sekali. Bawahan luolong sangat berani. Pada saat ini, Luo Kingchuan tiba-tiba melangkah maju dan berteriak dengan marah kepada sekelompok penjaga lapis baja emas di depannya. Segera, dia membanting telapak tangannya ke depan. Banyak bayangan palem putih pekat langsung muncul di depan telapak tangan Luo Kingchuan. Setelah itu, mereka bergerak maju seperti badai. Ah, 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 selusin tentara lapis baja emas yang menyerbu semuanya terkena bayangan palem putih. Jeritan kesakitan bergema di kehampaan. Kemudian, puluhan prajurit lapis baja emas ditampar oleh bayangan palem putih seperti burung dengan sayap patah. Huh, setelah menamparkan orang-orang ini, Luo Kingchuan mendengus dingin. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap dingin ke arah prajurit lapis baja emas di depannya. Luo Kingchuan berkata dengan dingin, Suruh luolong keluar dari sini. Hmm, jenderal lapis baja emas itu mengerutkan alisnya ketika dia mendengar kata-kata pria itu. Pria ini sebenarnya sangat sombong hingga berani meminta langsung kepada penguasa kota untuk keluar. Mungkinkah orang-orang ini memiliki latar belakang yang hebat? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu sombong? Arogan. Mungkinkah mereka berasal dari dinasti Beijing? Dinasti Beijing, meskipun Sunset City berdiri di wilayah utara dan dikatakan sebagai kota dinasti Beijing, kota ini telah lama merdeka dan tidak lagi mendengarkan perintah dinasti Beijing. Siapa kamu? Setelah berpikir sejenak, prajurit lapis baja emas itu berteriak lagi. Dia merasa lebih baik mencari tahu identitas pihak lain terlebih dahulu. Terlepas dari apakah mereka berasal dari dinasti Beijing atau kekuatan lain, mereka yang berani meminta penguasa kota untuk keluar dari istana penguasa kota di kota matahari terbenam pasti memiliki latar belakang yang hebat. Kecuali jika mereka adalah orang bodoh dengan masalah mental yang datang ke Sunset City untuk mati. Kamu tidak punya hak untuk mengetahui siapa kami. Suruh Luolong keluar setengah jam lagi. Kalau tidak, Sunset City tidak perlu ada. Luo King Chuan berteriak dengan dingin lagi. Yang dia inginkan adalah menjadi sombong dan egois. Ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kepada Luolong bahwa Kaisar Jeoyu telah kembali. Terlebih lagi, ini untuk menunjukkan bahwa orang terkuat, Kaisar Jeoyu, telah kembali. Kurang ajar. Arogan, Anda terlalu sombong dan melanggar hukum. Apakah Anda tidak menaruh perhatian pada Sunset City? Apakah ini deklarasi perang melawan Sunset City? Deklarasi perang. Sunset City sudah lama tidak berperang, tapi Sunset City tidak takut pada siapapun. Orang ini harus dibunuh karena mengucapkan kata-kata yang begitu berani dan lancang. Kata-kata Luo King Chuan segera membangkitkan semangat juang para prajurit lapis baja emas, dan aura pembunuh segera muncul dari tubuh mereka. Prajurit lapis baja emas ini telah membangkitkan semangat juang yang telah tertidur selama bertahun-tahun setelah mendengar kata-kata arogan Luo King Chuan. Banyak dari mereka yang gemetar karena kegembiraan. Jika mereka diperintahkan untuk melakukannya, mereka pasti sudah menuntut Luo King Chuan. Kesunyian. Pada saat ini, prajurit lapis baja emas itu melambaikan tangannya dan berteriak. Mendengar aumannya, suara para prajurit lapis baja emas tiba-tiba terhenti. Namun, niat bertarung, niat membunuh, dan hati mereka yang gelisah tidak surut. Prajurit lapis baja emas itu memasang ekspresi muram saat dia menatap Luo King Chuan yang sombong. Dia mengukurnya seolah-olah dia ingin melihat orang ini. Dari mana asal orang ini? Beraninya dia mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Pada akhirnya, prajurit lapis baja emas memutuskan untuk melaporkan masalah ini kepada penguasa kota dan biarkan dia yang memutuskan. Kemudian, prajurit lapis baja emas itu memandang ke arah Luo King Chuan dan berkata, Kalian semua tunggu di sini. Saya akan mengirim seseorang untuk melapor kepada penguasa kota. Setelah berpikir sejenak, prajurit lapis baja emas itu berkata, Saya sendiri yang akan pergi dan melapor kepada penguasa kota. Prajurit lapis baja emas merasa bahwa masalah ini sangat penting. Lebih baik dia pergi dan melaporkan orang ini dan perkataannya kepada penguasa kota secara detail. Kemudian, prajurit lapis baja emas berbalik dan berkata kepada prajurit lapis baja emas, Kalian tidak boleh bertindak tanpa perintah. Jika tidak, kalian akan ditangani sesuai dengan hukum militer. Ya, ya. 775 Setelah prajurit lapis baja emas pergi, Si Feng dan dua lainnya terus berdiri dengan bangga di udara, menunggu. Seratus prajurit lapis baja emas di depan mereka memandang Si Feng dan dua lainnya dengan ekspresi tidak ramah. Namun, mereka semua adalah veteran di medan perang dan mematuhi perintah mereka. Mereka sangat berharap ketika penguasa kota tiba, Dia akan memimpin mereka untuk membunuh tiga orang di depan mereka dan memberitahu mereka bahwa Sunset City tidak akan membiarkan kekuatan atau orang manapun meremehkannya. Balai konferensi Istana Tuan Kota Megah dan Megah Itu seperti ruang tahta seorang kaisar. Penguasa kota matahari terbenam, Luolong, mengenakan armor emas kilin dan duduk di singgah sana emas kilin. Wajahnya megah seperti seorang kaisar saat dia melihat ke bawah ke arah pejabat Sunset City yang berdiri di kedua sisi. Luolong, penguasa kota Setting Sunset City, tidak berbeda dengan seorang kaisar di Setting Sunset City. Namun, Luolong tidak berani menyebut dirinya seorang kaisar. Nasib dinasti Beijing belum berakhir. Di wilayah utara, selama dinasti Beijing masih ada, tidak ada vaksi yang menyebut dirinya kaisar. Kalau tidak, mereka pasti akan diserang oleh berbagai pengikut. Hari ini, Luolong berada di pengadilan pagi seperti biasa, mendengarkan laporan dari pejabat di bawahnya. Laporan, saat ini, teriakan cemas datang dari luar aula. Hem, Luolong mengerutkan kening saat mendengar suara cemas itu. Wajah naganya sedikit marah ketika dia berteriak dengan dingin, siapa yang berteriak? Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu panik? Saat ini, pejabat sipil dan militer di aula juga melihat ke luar aula. Pada saat itu, siluet emas terbang masuk. Dalam sekejap mata, dia tiba di ruang diskusi. Dia menghadap Luolong dan berlutut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan, ada beberapa orang sombong di istana Tuan Kota. Mereka ingin bertemu denganmu terlebih dahulu. Itu adalah prajurit lapis baja emas yang datang. Siapa mereka? Luolong bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu. Dia berkata bahwa saya tidak berhak mengetahui nama mereka dan dia ingin Anda melihatnya secara langsung. Dia juga mengatakan bahwa jika Anda tidak melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya, pada titik ini, prajurit itu mulai tergagap. Luolong bahkan lebih tidak senang saat melihat ini. Dia berteriak dengan dingin, bagaimana jika saya tidak melihat mereka? Untuk apa kamu bingung dan bingung? Beritahu saya. Orang itu berkata bahwa jika Tuan Ku tidak muncul dalam setengah jam, maka kota matahari terbenam Ku tidak perlu ada. Apa? 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 Di aula dewan besar, terdengar ledakan seruan yang sangat mengejutkan dan teriakan kemarahan. Siapa ini? Siapa yang begitu sombong? Tunggu aku untuk membantai dia. Raungan menggelegar meledak di aula pertemuan. Orang ini, yang berdiri di depan, adalah jenderal besar kota matahari terbenam, Wei Zhenyuan. Dikabarkan bahwa Wei Zhenyuan adalah orang terkuat kedua di Sunset City. Ranah marsial daunnya sudah menjadi kaisar bela diri bintang tujuh. Kita harus memotong-motong orang-orang ini dan menggantung mayat mereka di tembok kota. Segera, gelombang raungan yang keras bergema di dalam ruang diskusi. Ketika mereka mendengar kata-kata Golden Armor Warrior, mereka semua sangat bersemangat. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan hal seperti itu di Sunset City. Bagus. Sangat bagus. Pada saat ini, Luolong, yang duduk tinggi di singgah sana kilin, juga mencibir dan berkata dengan dingin, saya ingin melihat siapa yang mengatakan bahwa kota matahari terbenam saya tidak perlu ada. Saat dia berbicara, sosok Luolong tiba-tiba berdiri dari singgah sananya. Jubah merah di belakangnya, yang memiliki pola kilin emas, berkibar tanpa angin. Bertarung. 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 Dalam sekejap, seluruh auladewan besar dipenuhi dengan raungan, niat bertarung, dan niat membunuh. Segera setelah itu, tubuh Luolong mulai memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Ketika orang banyak memandangnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi naga emas. Dia langsung bergegas dan menerobos atap gedung konferensi. Seluruh ruang konferensi mulai bergetar dan bergetar hebat. Melihat Luolong menyerang ke depan, pejabat sipil dan militer dari Istana Kekaisaran segera mengikuti di belakangnya. Mereka semua berubah menjadi lampu yang mengalir dan menyerbu ke depan. Di atas Istana Tuan Kota, Sifeng dan dua lainnya masih berdiri dengan bangga di udara. Pada saat ini, mereka sudah merasakan gelombang niat bertarung dan aura kuat yang mengalir dari Istana Tuan Kota. Sepertinya Luolong sedang marah. Luo Kingchuan mencibir pada Sifeng saat dia melihat ke arah rumah Tuan Kota yang gemetar di bawah. Sifeng juga melihat ke arah rumah Tuan Kota. Dia merasakan aura terkuat mengalir dari dalam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Orang ini telah mencapai puncak alam Kaisar Beladiri Bintang Delapan. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Bintang Sembilan. Kaisar Beladiri. Selangkah lagi, tapi perbedaannya seperti langit dan bumi. Luo Kingchuan menghela nafas secara emosional. Dia belum pernah merasakan perbedaan antara Kaisar Beladiri Bintang Delapan dan Kaisar Beladiri Bintang Sembilan, namun dia telah melihatnya dari orang di sampingnya. Saat itu, Delapan Kaisar Beladiri Bintang Delapan dan Satu Kaisar Beladiri Bintang Sembilan telah menantangnya. Pada akhirnya, kesembilan orang ini semuanya mati karena kekuatannya yang mengerikan. Bang! Dengan ledakan keras, atap Istana Tuan Kota langsung terbalik oleh kekuatan yang mengamuk. Setelah itu, gambar naga emas yang mempesona muncul dari dalam asap dan debu yang memenuhi udara. Mengaum! Samar-samar terdengar juga suara auman naga. Luo panjang! Pandangan Luo Kingchuan terfokus pada gambar naga emas. Ekspresinya langsung berubah serius. Adapun Sifeng, dia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Kakak Sifeng, orang ini sangat kuat. Ziya, wanita ular muda di samping Sifeng, berseru kepada Sifeng. Tubuhnya tanpa sadar gemetar di bawah aura itu, dan dia mundur. Sifeng juga memperhatikan situasi gadis di sampingnya. Dia menoleh dan menghiburnya, jangan khawatir, dia tidak akan menyakitimu. Dia juga tidak akan berani menyakitimu. Saat dia berbicara, Sifeng telah memasang penghalang tak terlihat di sekitar Ziya, menghalangi aura kuat Luolong. Ziya tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasa jauh lebih baik. Mungkin itu karena dia mendengarkan kata-kata kakak laki-laki Sifeng dan karena Sifeng berada di sisi kakak laki-lakinya. Selama dia bersama pemuda ini, Ziya akan merasakan rasa aman yang tak terlukiskan di hatinya. Setelah Luolong melonjak ke langit, banyak sosok juga melonjak ke langit dari istana Tuan Kota di bawah. Semuanya tiba di belakang Luolong. Kemudian, sosok Luolong mulai terwujud, memperlihatkan sosok emas agung yang mengenakan armor pertempuran kilin emas seperti Dewa Perang Emas. Sedangkan untuk seratus lebih orang yang baru saja menyerang, sosok mereka muncul di belakang Luolong satu demi satu. Seketika, seluruh kekosongan dipenuhi dengan niat membunuh, dan niat bertarung mereka sangat mengerikan. Tatapan penuh dengan niat membunuh diarahkan pada Sifeng dan dua lainnya. Luolong dari Kota Matahari Terbenam. Sifeng memandang Luolong yang berarmor emas yang berdiri di depan orang banyak dan mencibir. 776. Sifeng memandang ke depan pada Luolong yang agung, penguasa Kota Matahari Terbenam, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Saat itu, ketika dia tiba di Sunset City, Luolong telah memimpin pejabat sipil dan militer Sunset City untuk menundukkan kepala dan menyambutnya dengan hormat. Saat itu, ketika dia tinggal di Sunset City, Luolong bahkan mengatur agar istrinya yang menggoda untuk melayaninya di tempat tidur untuk menyenangkannya. Namun, dia mengusirnya dengan lambayan tangannya. Pada saat ini, penguasa Kota Sunset City, Luolong, memasang ekspresi bermartabat. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Sifeng dan yang lainnya. Dia berteriak dengan dingin, Siapa kamu? Beraninya kamu mengkritik Sunset City-ku. Bertarung, 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 ratusan tentara lapis baja emas mengangkat senjata mereka dan meneriakkan kata, bertarung, satu demi satu ketika mereka melihat penjaga istana yang agung tiba dan sosok tinggi dan perkasa yang tampak seperti dewa perang lapis baja emas. Niat bertarung para prajurit lapis baja emas telah mencapai puncaknya. Kau mendekati kematian, Tuan Kota, biarkan aku pergi dan memenggal kepala kedua pria ini. Aku akan menangkap gadis dari ras naga ini dan memberikannya padamu. Pada saat ini, Jenderal Sunset City, Wei Zhenyuan, memandang Sifeng dan dua lainnya dengan senyum dingin saat dia berbicara kepada Luolong. Huff huff, huff 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 huff. Pada saat ini, Luo Qingcuan melangkah maju lagi dan menghadapi Luolong dan ratusan orang di Sunset City. Dia mendengus menghina dan seringai mengejek muncul di wajahnya saat dia berkata dengan dingin, ayo pergi. Penguasa kota-kota matahari terbenam, Tuan Luolong. Sungguh sikap yang mengesankan, kehadiran yang luar biasa. Ya, mata Luolong menyipit saat melihat Luo Qingcuan. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini tampak familiar. Beraninya kamu kurang ajar. Kamu mendekati kematian. Begitu suara mengejek Luo Qingcuan jatuh, sisi kota matahari terbenam kembali meraung. Huff huff. Luo Qingcuan mendengus dengan nada menghina. Kenapa? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian dapat meremehkanku setelah Tuanku, Yu Ming, meninggal. Tapi Tuanku tidak melakukan apa yang kamu inginkan. Dia kembali ke benua Tianheng. Kamu Ming. Tuanku, Yu Ming. Dia baru saja mengatakan itu Tuanku, Yu Ming. Neterward, kenapa kedengarannya begitu familiar bagiku? Ah, itu dia, itu dia, Kaisar Jeyu. Begitu Luo Qingcuan mengatakan itu, pejabat sipil dan militer di Sunset City berseru kaget. Banyak orang mengingat sosok seperti dewa yang datang ke Sunset City saat itu. Ya, Raja Takdir dari Benua Tengah menyebutkan bahwa sembilan kata Raja Bela Diri telah kembali. Mungkinkah, mungkinkah itu benar, seru orang lain. Kamu, Yu Ming, bahkan ekspresi Luo Long, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Luo Qingcuan. Orang kuat itu, orang yang pernah menjadi ahli nomor satu di bawah langit, Kaisar Neterward, Yu Ming. Anda, Anda, Luo Qingcuan menatap wajah familiar Luo Qingcuan. Segera, sosok muda yang mengikuti Kaisar Jeyu ke kota matahari terbenam muncul di benaknya. Kamu adalah Luo Qingcuan dari Gunung Abadi. Luo Qingcuan berseru saat dia akhirnya menggabungkan wajah parubaya dengan wajah muda Luo Qingcuan. Luo Qingcuan dari Gunung Abadi. Dia adalah salah satu dari tujuh murid Kaisar Jeyu. Dia sebenarnya adalah Luo Qingcuan, murid Kaisar Jeyu. Wajah masyarakat Sunset City berubah drastis. Luo Qingcuan menggunakan mulut Luo Long untuk mengumumkan identitasnya. Kemudian, aura pembunuh itu menghilang. Pada awalnya, setting Sun City tidak menganggap serius Luo Qingcuan. Namun, beberapa waktu yang lalu, Kaisar takdir penguasa wilayah tengah secara pribadi mengatakan bahwa Kaisar Sembilan Neterward Lord Yu Ming telah kembali ke dunia. Dia, Luo Qingcuan, adalah murid Kaisar Jeyu. Luo Qingcuan melihat bahwa sudah waktunya dan berbicara lagi. Aku, Luo Qingcuan, telah menerima perintah dari guruku, Yu Ming, untuk pergi ke wilayah barat. Aku secara khusus datang ke kota matahari terbenam untuk meminjam arai teleportasi wilayah Tataruang. Setelah mengatakan itu, pandangan Luo Qingcuan sekali lagi terfokus pada wajah Luo Long, mengamati perubahan di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Luo Qingcuan, Luo Long tidak ragu-ragu dan segera berkata, karena ini adalah perintah Kaisar Jeyu, aku, Luo Long, pasti akan mematuhinya. Kali ini, suara Luo Long tidak sedingin dan mematikan seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu penuh hormat. Orang-orang lain di Sunset City tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun juga, penguasa kota mereka, Luo Long, menanggapi perintah Kaisar Jeyu. Mereka sebelumnya telah mendengar laporan Jenderal Lapis Bajamas. Jika Luo Long tidak muncul dalam waktu setengah jam, Sunset City tidak perlu ada. Pada saat itu, mereka semua marah dan mengutuk siapa yang begitu sombong dan tidak terbatas sehingga mereka tidak menaruh perhatian pada Sunset City. Namun, jika pria itu benar-benar datang ke Sunset City, jika pria seperti dewa itu marah, maka Sunset City akan benar-benar lenyap. Saat ini, suara Luo King Chuan terdengar lagi. Ia berkata pada Luo Long, Tuanku ingin kita memasuki wilayah barat secepat mungkin. Besiaplah untuk mengaktifkan susunan teleportasi wilayah spasial sekarang. Ya, persiapkan segera. Luo Long dengan cepat merespons setelah mendengar kata-kata Luo King Chuan lagi. Kemudian, dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, segera persiapkan arah teleportasi wilayah spasial. Koordinat, wilayah barat. Ya, seorang jenderal yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi wilayah spasial dengan cepat merespons. Kemudian, dia turun ke istana Tuan Kota di bawah dan bersiap untuk mengaktifkan arah teleportasi wilayah spasial. Kemudian, Luo Long menoleh dan berkata kepada Luo King Chuan, Saudara Luo, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Saudara Luo, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu sehingga aku hampir tidak dapat mengenalimu. Diperlukan beberapa waktu untuk mengaktifkan arah teleportasi wilayah spasial. Sekarang, tolong ikuti saya ke istana Tuan Kota dan biarkan saya melakukan bagian saya sebagai Tuan Rumah. Baiklah, Luo King Chuan mengangguk sebagai jawaban. Kalau begitu tolong, melihat Luo King Chuan setuju, Luo Long memandang Sifeng dan Ziya di belakang Luo King Chuan dan memberi isyarat tolong. Pada saat ini, suara Sifeng terdengar di belakang Luo King Chuan. Perlu waktu enam jam lagi untuk mengaktifkan arah teleportasi wilayah Tata Ruang. Bagaimana kalau ini? Kamu pergi ke istana Tuan Kota, dan aku akan menemani gadis ini berjalan-jalan di sekitar kota matahari terbenam. Aku akan kembali dalam enam jam. Oke, Luo King Chuan menoleh dan sedikit menganggup pada Sifeng. Kemudian, Sifeng membawa Ziya ke Sunset City. Dia benar-benar putra surga yang bangga. Dia benar-benar memasuki Samsung Martial Emperor Realm di usia yang sangat muda. Saudara Luo, siapakah anak ajaib ini? Luo Long bertanya pada Luo King Chuan ketika dia melihat Sifeng mendarat. 777 Di langit di atas rumah Tuan Kota-Kota Matahari Terbenam, Luo Long, penguasa Kota-Kota Matahari Terbenam, bertanya kepada Luo King Chuan siapa pemuda berbakat itu. Luo King Chuan mencibir di dalam hatinya dan berkata kepada Luo Long, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan banyak tentang latar belakang orang ini, tapi kita hanya perlu menghormatinya. Kita hanya perlu menghormati dia. Luo Long berseru dalam hatinya ketika mendengar kata-kata Luo King Chuan. Menurut Luo King Chuan, bahkan dia, murid Kaisar Jewyu, harus menghormatinya. Mungkinkah, mungkinkah orang ini adalah anak haram Kaisar? Seharusnya begitu, memang seharusnya begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada anak pilihan surga yang luar biasa? Dia baru berusia 16 atau 17 tahun dan telah menjadi Samsung Martial Emperor. Ini jelas merupakan keberadaan yang menantang surga. Hanya garis keturunan Kaisar yang bisa menghasilkan monster seperti itu. Luo Long merenung dalam hatinya saat dia memimpin Luo King Chuan ke Istana Tuan Kota. Setelah kedua sosok itu menghilang dari Istana Tuan Kota, para jenderal dan pejabat kota matahari terbenam yang masih berada dalam kehampaan saling bertukar pandang. Kemudian, mereka semua mendarat di Istana Tuan Kota dan berangkat menjalankan tugas mereka. Karena akan memakan waktu 6 jam untuk mengaktifkan arai transfer antar domain, Si Feng membawa gadis muda naga, Ziya, ke Sunset City dan berjalan-jalan di sekitar kota yang ramai. Sama seperti sebelumnya, kedatangan gadis cantik asal suku naga ini menarik banyak pandangan berbeda. Namun, gadis lugu itu tidak memperhatikan orang-orang itu. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri saat dia melihat jalanan yang ramai dan gedung-gedung tinggi dan megah. Saat ini, Ziya mengalihkan pandangannya dari gedung-gedung di kedua sisi jalan. Dia menoleh dan menatap Si Feng dengan bingung. Dia bertanya, kakak Si Feng, menurutmu mengapa kota manusiamu begitu indah? Tapi wilayah suku naga kita memang seperti itu. Itu karena umat manusia pandai dalam arsitektur dan mengejar keindahan. Tapi kalian suku naga tidak pandai dalam hal itu. Yang lebih penting lagi, kalian suku naga tinggal di gurun pasir dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Tentu saja, kamu tidak tahu seperti apa dunia luar itu, kata Si Feng. Oh, sepertinya begitu, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Ziya menganggup dengan ekspresi bingung. Ziya melanjutkan. Namun, anggota klan kami tidak menyukai ras manusia. Dalam hati kami, ras manusia adalah ras alien. Mereka berbahaya, licik, dan tercelah. Jika mereka melihat kami, mereka akan menyakiti kami. Tapi kakak Si Feng, kamu benar-benar berbeda dari manusia yang mereka bicarakan. Aku mendengar kata-kata Si Feng tersenyum dan berkata, karena kita berteman. Baik kita dari suku naga atau suku manusia, tidak ada perbedaan ras antar teman. Jika ada yang berani menyakitiku, temanku, atau keluargaku, siapapun mereka, aku akan menghancurkan mereka. Teman-teman, Ziya mengulangi kata, teman, Si Feng. Tiba-tiba, dia mengungkapkan senyuman yang indah dan murni dan menatap Si Feng. Lalu dia tersenyum dan berkata, saya juga suka berteman dengan kakak Si Feng. Melihat senyum gadis itu yang murni, polos, dan indah, Si Feng juga terpengaruh olehnya dan tersenyum dari lubuk hatinya. Tang hulu, tang hulu. Saat ini, sebuah suara di depan mereka tiba-tiba menarik perhatian Ziya. Si Feng juga memperhatikan bahwa pandangan gadis itu segera beralih ke tusuk sate tang hulu di depan mereka. Si Feng tersenyum lagi. Dua hari yang lalu di Fortune City, Si Feng meminta Luo King Chuan untuk membeli lusinan tusuk sate tang hulu. Namun tidak butuh waktu lama bagi gadis ini untuk menyelesaikan semuanya. Laginya, Si Feng berkata dengan lembut pada Ziya. Setelah mendengar suara Si Feng, gadis itu akhirnya mau menoleh dan menatap Si Feng. Dia tersenyum canggung pada Si Feng lagi. Tunggu aku di sini. Si Feng berkata pada Ziya. Anda, kakak Si Feng, berhati-hatilah. Ziya masih ingat dua hari yang lalu di Fortune City, ada juga seorang wanita tua yang berjualan tang hulu. Ternyata dia adalah seorang pejuang suku manusia yang kuat dan pernah bertarung dengan kakak Si Feng. Sejak saat itu, Ziya merasa bahwa penjual hau berlapis gula yang lesat itu mungkin adalah seorang ahli manusia. Saya baik-baik saja, Si Feng berkata sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Dia secara alami bisa merasakan apakah dia seorang pembunuh atau bukan. Tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi, dia tidak bisa bersembunyi di depannya. Yang di depannya hanyalah orang biasa yang berlarian sepanjang hari untuk mencari nafkah. Si Feng berjalan ke arah pria parubaya yang menjual tang hulu. Ziya masih menatap punggung Si Feng dengan gugup. Dia berdoa dalam hatinya agar kakak Si Feng baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi pada kakak Si Feng, dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Ziya bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena serakah. Jika dia belum makan tang hulu, lalu bagaimana mungkin kakak Si Feng? Ah iya, omong kosong macam apa yang aku pikirkan. Bagaimana kakak Si Feng bisa mendapat masalah? Ziya menggelengkan kepalanya dengan keras. Namun, baru setelah Si Feng berjalan kembali ke arahnya dengan seikat tongkat tang hulu, hati Ziya yang khawatir perlahan-lahan menjadi rileks. Si Feng berjalan kembali ke arah gadis suku naga, menunjuk ke tongkat tang hulu yang cerah, dan berkata sambil tersenyum, makan. Kakak Si Feng. Tanpa diduga, Si Feng tidak melihat senyum bahagia di wajah Ziya. Sebaliknya, dia tampak sedikit khawatir dan memanggilnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apa yang salah? Si Feng bertanya, kamu sudah lama jauh dari rumah. Apakah kamu rindu kampung halaman? Tidak. Ziya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Si Feng dengan ekspresi serius, jangan melakukan hal berbahaya seperti itu di masa depan. Di masa depan, sebaiknya kamu tidak melakukan hal berbahaya seperti itu. Orang itu terakhir kali sangat kuat. Meskipun pada akhirnya dia bukan tandinganmu, siapa tahu, lain kali kita bertemu, kita mungkin akan bertemu ahli lain yang menjual manisan hau. Hal-hal berbahaya, penjual tang hulu yang lain. Si Feng hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Ziya. Mungkinkah setelah bertemu dengan wanita tua yang berpura-pura menjadi penjual tang hulu di Fortune City, ia merasa membeli tang hulu sebenarnya adalah hal yang berbahaya. Mungkinkah dia mengira yang menjual manisan hau semuanya adalah ahli manusia, dan mereka akan menyerang orang yang membeli manisan hau. Namun, Si Feng pada akhirnya tidak tertawa. Dia berkata kepada gadis naif itu, jangan khawatir. Biasanya, penjual tang hulu tidak akan menyerang orang. Ini, makanlah. Saat dia berbicara, Si Feng mengambil sebatang tang hulu dan menyerahkannya kepada Ziya. Ziya mengambilnya. Terima kasih, kakak Si Feng. 778 Gaya Pedang Kesembilan Jewyu, Serangan Langit Pembunuh Iblis Raungan Kemarahan Bergema di Langit di Atas Wanjian Manor di Wilayah Barat Dua jam yang lalu, langit cerah dan tak berbatas. Sekarang, awan setan hitam mengepul dan aura setan memenuhi langit. Di dalam awan iblis, sosok-sosok bisa terlihat samar-samar. Beberapa sosok memiliki kepala binatang dan tubuh manusia, sementara yang lain memiliki kepala manusia dan tubuh binatang. Beberapa bersisik, sementara yang lain berbentuk binatang iblis. Mereka mengaum dan mengaum di langit. Sosok-sosok yang padat di dalam awan iblis jelas merupakan sosok dari ras iblis. Dilihat dari angka-angka di awan iblis, setidaknya ada 100 ribu dari mereka. Setelah auman keras dan auman serangan langit pembunuh iblis, ruang di bawah awan iblis yang melonjak segera mulai berfluktuasi secara intens. Seolah-olah ruang itu dikoyak oleh raksasa menggunakan kekuatan yang kuat, memperlihatkan celah spasial hitam yang besar. Keretakan spasial hitam semakin membesar. Seolah-olah seekor binatang raksasa telah membuka rahangnya yang gelap dan mencoba menggigit awan iblis di atas. Ah, 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 tiba-tiba, serangkaian jeritan yang melengking, menyakitkan, dan kacau bergema di langit. Saat ruang itu terkoyak, tubuh binatang iblis juga terkoyak. Untayan darah ungu, abu-abu, kuning, dan emas dengan berbagai warna menghujani dari langit. Di atas wanjian Manor, puluhan ribu sosok berdiri dengan bangga. Masing-masing dari mereka menegakkan tubuh seperti pedang panjang, menatap ke langit untuk menyambut musuh yang datang. Di depan puluhan ribu orang berdiri seorang pemuda. Wajahnya dingin saat dia melihat ke langit. Dia berdiri di sana, mengeluarkan aura pedang panjang yang menembus awan. Orang ini adalah penguasa istana wanjian, Yun Yimeng. Dia dulunya adalah orang terkuat di bawah langit, murid ke-6 Kaisar Jeyu, Yu Ming. Serangan langit pembunuh iblis yang mengoyak ruang itu dieksekusi olehnya. Jurus pedang ke-9 Jeyu, serangan langit pembunuh iblis. Dikabarkan bahwa itu adalah jurus pamungkas jurus pedang Jeyu, yang diciptakan oleh Kaisar Jeyu. Bahkan dikabarkan bahwa Kaisar Jeyu telah memahami gerakan tersebut ketika dia membunuh Kaisar Monster. Tindakan inilah yang telah membunuh Monster Emperor di Gunung Tianyao. Pada saat ini, seorang pemuda yang berdiri di samping Yun Yimeng dengan cemas bertanya, kakak, bolehkah saya bertanya mengapa pasukan Monster Aceh menyerbu miryat suat semanor? Orang ini adalah saudara kandung Yun Yimeng, Yun Yikong. Setelah Yun Yimeng menjadi penguasa istana, Yun Yikong menjadi tetua agung istana. Huff, Yun Yimeng mendengus dingin. Saat itu, tuan kita, dunia bawah, membunuh Kaisar Monster mereka di Gunung Monster Surgawi. Sekarang karena sampah-sampah ini berani menyerang istana segudang pedang kita, mari kita musnahkan mereka. Huff, kamu Ming, sungguh guru yang luar biasa. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar dari kehampaan di mana ratapan masih bergema. Segera, awan iblis yang diserang oleh celah ruang hitam bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Huff, mata Yun Yimeng menyipit saat melihat kilatan cahaya kemasan. Retakan ruang hitam besar dengan cepat menutup di bawah cahaya kemasan. Jurus pedang ke-9 Jeyu, serangan langit pembunuh iblis. Itu sebenarnya dirusak oleh cahaya kemasan. Segera setelah itu, dalam cahaya kemasan di langit, sosok emas muncul, dan teriakan dingin terdengar lagi. Yu Ming, Kaisar Agung Ras Manusia, membunuh Kaisar Monster 25 tahun yang lalu. Hari ini, saya, Kaisar Muda dari hutan belantara iblis, telah keluar dari Gunung Tianyao untuk memimpin seratus ribu pasukan untuk menaklukkan benua Tianheng. Dunia bawah sudah mati, jadi pertama-tama aku akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan dunia bawah. Aku akan mengambil kepalamu dan menawarkannya kepada Kaisar Iblisku dari surga. Huff, mendengar dengusan itu, Yun Yimeng mendengus dengan nada menghina dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu bisa membunuh keturunan Jeyu dengan pasukanmu yang menyedihkan. Bermimpilah. Karena kamu di sini, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan Wan Jian Manor. Sepuluh. Pedang. Menyerang. Jantung. Yun Yimeng meraung dan membentuk pedang dengan tangan kanannya. Dia mengarahkan pedangnya ke langit. Kemudian, ribuan pedang ki yang padat muncul di kehampaan dan semuanya terbang menuju awan iblis yang bergulir di langit, membunuh pasukan seratus ribu klan iblis. Orang-orang Wan Jian Manor, dengarkan perintahku. Siapkan formasi besar sepuluh ribu pedang. Bunuh siapa saja yang berani menyerang Wan Jian Manor, baik itu manusia, iblis, atau iblis. Pada saat ini, Penatua Yun Yikong dari Wan Jian Manor juga berteriak. Suaranya bergema di langit. Membunuh. 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 Puluhan ribu praktisi bela diri dari vila sepuluh ribu pedang juga berteriak keras. Energi pedang yang kuat dan mengesankan melonjak dari tubuh puluhan ribu praktisi bela diri, bergegas ke atas. Bertarung. 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 Di awan setan, genderang perang mengguncang langit. Kemudian, serangan kekerasan terjadi. Ruang berguncang dan dunia berada dalam kekacauan. Perang telah dimulai. Saat langit semakin gelap, Si Feng kembali ke rumah gubernur bersama gadis naga, Zia. Entah kenapa, Si Feng merasa tidak nyaman di sore hari, seolah-olah sesuatu akan terjadi. Apa yang terjadi? Intuisi seni bela diri membuatku merasa tidak nyaman. Apakah sesuatu benar-benar akan terjadi? Saat dia berjalan, Si Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Rumah Wanjian. Orang tua Tianyong itu berkata bahwa vila sepuluh ribu pedang sedang dalam masalah, dan intuisi bela diri saya membuat saya tidak nyaman. Mungkinkah malapetaka telah menimpa vila sepuluh ribu pedang? Hal yang paling mengkhawatirkan Si Feng akhir-akhir ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh orang tua Tianyong. Kuharap aku bisa tiba tepat waktu. Si Feng berkata pada dirinya sendiri lagi. Ada apa, kakak Si Feng? Kenapa aku merasa kamu sedang memikirkan sesuatu? Ziya, yang berjalan di samping Si Feng, juga menyadari ada yang tidak beres dengan Si Feng. Dia telah mengerutkan kening sejak beberapa waktu lalu. Tidak apa. Mendengar kata-kata Ziya, Si Feng pulih dari pikirannya yang dalam dan berkata padanya. Oh, apakah begitu? Ziya menjawab dengan lembut. Tak lama kemudian, istana gubernur kota matahari terbenam yang megah, yang tampak seperti istana, muncul di depan Si Feng dan Ziya. Si Feng melihat Luo Qingcuan, yang sedang menunggu di sana, dan Luo Long, gubernur kota matahari terbenam, yang berada di sampingnya. Tuan Muda Feng, kamu kembali. Luo Long tersenyum dan menganggup ketika dia melihat pemuda itu berjalan mendekat. Dia sudah belajar cara memanggil Si Feng dari Luo Qingcuan. Ketika dia berbicara dengan Si Feng, penguasa kota matahari terbenam yang bermartabat memiliki ekspresi hormat di wajahnya. Lagi pula, dia curiga pemuda ini mungkin adalah anak haram orang itu. Tetapi jika dia mengetahui bahwa orang ini adalah pria itu, siapa yang tahu seperti apa ekspresi Luolong. Namun, dia percaya bahwa akan ada hari di mana Luolong akan bersuka cita atas rasa hormatnya hari ini. 779. Pada saat ini, Luo Qingcuan berjalan dan berkata kepada Si Feng, Tuan Muda Feng, formasi teleportasi antar domain akan segera diaktifkan. Kita akan dapat berteleportasi ke wilayah barat dalam waktu sekitar 30 menit. Sangat bagus. Si Feng sedikit mengangguk. Luo Qingcuan juga memanggil Si Feng sebagai Tuan Muda Feng. Dari sikap hormat Luo Qingcuan, Luolong semakin yakin bahwa pemuda ini adalah anak haram orang tersebut. Kemudian, Luolong berkata, karena Tuan Muda Feng sudah kembali, ayo kita pergi ke altar teleportasi dan menunggu. Ya, ayo pergi. Si Feng mengangguk. Namun, tepat setelah Si Feng mengangguk, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit. Si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat turun ke kota matahari terbenam. Bahkan ruang di langit berfluktuasi. Setelah itu, Luolong dan Luo Qingcuan juga merasakan perubahan di langit yang gelap. Siapa itu? Datanglah ke Sunset Cityku. Saat ini, Luolong berteriak ke arah langit. Dekrit kekaisaran telah tiba. Pada saat ini, suara agung terdengar di langit yang gelap. Dekrit kekaisaran, Si Feng mengerutkan kening dan berkaitan. bergumam. Lalu, dia menyeringai dingin. Dekrit kekaisaran. Luolong juga mengerutkan kening. Di wilayah utara, hanya dinasti Beijing yang dapat mengeluarkan dekrit kekaisaran. Sejak nenek moyang keluarga Luolong, dinasti Beijing tidak datang ke kota matahari terbenam untuk mengumumkan dekrit kekaisaran selama beberapa generasi. Ini karena Sunset City sudah lama meremehkan dinasti Beijing. Saat suara agung itu terdengar, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit. Sosok-sosok samar-samar terlihat di pusaran. Saat pusaran air besar berangsur-angsur menghilang, satu demi satu sosok mulai muncul. Di langit yang gelap, ratusan tentara kekaisaran dinasti Beijing yang mengenakan baju besi es berdiri dengan bangga. Di depan tentara kekaisaran ada seorang pria parubaya dengan jubah perang emas. Dia menatap Sunset City di bawah dengan ekspresi bermartabat. Jenderal Besar Dinasti Beijing, Tuobawai. Luolong bergumam sambil mengerutkan kening. Dinasti Beijing sebenarnya mengirimkan Jenderal Besar Tuobawai untuk mengumumkan dekrit kekaisaran. Apa yang sedang terjadi? Luolong berpikir sendiri. Di udara, Jenderal Besar Tuobawai memegang dekrit kekaisaran dengan tangan kirinya di belakang punggung dan tangan kanannya memegang dekrit kekaisaran. Dia melihat ke arah setting Sunset City, yang masih berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Dia menunjuk ke arah penguasa kota matahari terbenam, Luolong, dan berteriak. Saya di sini dengan dekrit kekaisaran yang mulia, Luolong, Luolong, berlutut. Berlutut. Mendengar kata-kata itu, sudut mulut Luolong melengkung. Dia mengungkapkan cibiran menghina. Sangat bagus. Sungguh tuan kota matahari terbenam, Luolong. Tuobawai melontarkan dua kata terakhir. Dia tidak peduli apakah Luolong sedang berlutut atau berdiri. Dia membuka dekrit kekaisaran dan membaca, atas kehendak langit, dekrit kekaisaran yang mulia, iblis yang kuat dan kejam tiba-tiba muncul di wilayah utara yang mulia. Wilayah utara yang mulia, kota Indra Langit, kota Wuhua, kota Naga Langit. Sebelas kota telah dibantai oleh setan, dan jumlah orang yang meninggal telah mencapai 10 juta. Setan ini harus dibasmi. Jenderal Besar Tuobawai ditunjuk sebagai Jenderal Besar Pasukan Penakluk Iblis. Sebelum iblis itu dimusnahkan, dia dapat memimpin pasukan manapun di wilayah utara. Tidak ada faksi di wilayah utara yang bisa menentangnya. Setelah Tuobawai selesai membaca dekrit kekaisaran, dia menatap Luolong dengan dingin dan berkata dengan dingin, Luolong, apakah kamu mendengar dekrit kekaisaran yang mulia? Apakah Anda ingin Jenderal Agung membacakannya lagi untuk Anda? Mungkin Anda tidak memahami sesuatu. Biarkan Jenderal Agung menjelaskannya kepada Anda. Setelah Luolong mendengar dekrit kekaisaran dan kata-kata Tuobawai, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Apakah Kaisar Kecil Dinasti Wilayah Utara, yang baru saja naik tahta 3 tahun lalu, akan melakukan sesuatu yang besar lagi? Apakah dia akan menggunakan alasan memusnahkan iblis itu untuk mengerahkan pasukan dari seluruh wilayah utara di bawah Komando Tuobawai? Keberanian memang luar biasa, tetapi untuk memiliki keberanian seperti itu, seseorang harus memiliki kekuatan yang sesuai untuk melakukannya. Kalau tidak, jika dia membuat marah semua orang, Huff, jika berbagai kekuatan bekerja sama untuk membersihkan Kaisar, Dinasti Beijing Anda hanya akan menempuh jalur kehancuran lebih cepat. Si Feng juga berpikir sendiri setelah mendengar dekrit kekaisaran yang dibacakan oleh Tuobawai, sebelas kota telah dibantai oleh iblis itu. Pada saat ini, suara Tuobawai terdengar lagi, Luolong, saya di sini atas perintah yang mulia untuk melawan iblis. Saya datang ke kota matahari terbenam Anda untuk mengirim pasukan. Cepat kirimkan 100 ribu tentara kepada saya. Saya juga membutuhkan tiga kaisar bela diri sebagai garda depan. Mendengar teriakan Tuobawai, senyuman dingin di wajah Luolong semakin dalam. Dia berkata dengan dingin, 100 ribu tentara. Tiga kaisar bela diri sebagai garda depan. Huff, Tuobawai, nafsu makanmu sungguh besar. Kota matahari terbenamku selalu menjadi kota yang damai. Kami hanya merekrut beberapa ribu tentara tua dan lemah untuk menjaga gerbang, mempertahankan kota, dan berpatroli di kota. Jika Anda ingin merekrut tentara, pergilah ke tempat lain. Beberapa ribu tentara tua dan lemah. Tuobawai menggertakan giginya dan berkata dengan dingin, Luolong, aku bisa meminta 100 ribu pasukan darimu karena aku tahu setting Sun City-mu dengan sangat baik. Belum lagi 100 ribu, setting Sun City-mu bahkan bisa mengalahkan 500 ribu atau 1 juta. Apa? Setting Sun City, Luolong, ingin menentang dekret kekaisaran. Apakah kamu, Luolong, ingin memberontak? Haha, hahaha, Luolong tiba-tiba tertawa keras dan berkata, Kota matahari terbenamku hanya memiliki beberapa ribu tentara tua dan lemah. Jika kamu memaksaku untuk menyulap lebih banyak, aku pasti tidak akan bisa menyulap lebih banyak lagi. Jika kamu, Tuobawai, menuduhku memberontak terhadap dekret kekaisaran, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Niat bertarung Luolong samar-samar muncul dari tubuhnya. Bagus, sangat bagus, aku tidak akan menyianyiakan nafasku pada pengkhianat sepertimu. Mereka yang menentang dekret kekaisaran akan segera dieksekusi. Saat dia mengucapkan tiga kata terakhir, Tuobawai dari dinasti perbatasan utara meraung. Mengikuti Auman Tuobawai, cahaya kemasan terang tiba-tiba turun dari langit malam yang gelap. Cahaya kemasan itu seperti naga emas yang turun. Samar-samar terdengar Auman Naga. Itu, itu. Melihat cahaya kemasan di langit malam, Si Feng mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, mungkinkah ini adalah senjata suan tingkat kaisar tingkat sembilan, pedang naga emas Sang Fang Tian, yang merupakan kaisar pendiri dinasti perbatasan utara. Agung kaisar dinasti perbatasan utara mengumpulkan semua penguasa misterius di benua Tianheng setelah dia menyatukan wilayah utara 30 ribu tahun yang lalu. 780. Pedang Naga Emas Sang Fang Tian Ketika cahaya kemasan berbentuk naga turun dari langit malam dan Auman Naga bergema, ekspresi luolong berubah dan dia berseru, Pedang Naga Emas Sang Fang Tian. Bukankah Pedang Naga Emas Sang Fang Tian sudah lama hilang? Mengapa ia kembali ke dunia? Saat Pedang Naga Emas Surgawi turun dari langit malam, Jenderal Besar Tuobawai terus menatap dingin ke bawah pada ekspresi luolong. Ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah luolong, perasaan riang muncul di hatinya. Dia dengan dingin berteriak lagi, Pedang Naga Emas Sang Fang Tian dapat membunuh terlebih dahulu dan melaporkannya nanti. Karena kamu, luolong, telah melanggar kehendak kaisar dan tega memberontak, maka Jenderal Besar ini akan membunuhmu terlebih dahulu dan melapor kepada kaisar. Saat ini, wajah Tuobawai dipenuhi dengan arogansi. Dia telah meletakkan dekret kekaisaran di tangan kanannya dan membentuk jari pedang dengan tangan kanannya. Dia menunjuk ke bawah. Di langit malam, cahaya kemasan berbentuk naga yang turun sudah mulai turun dengan cepat menuju istana tuan kota. Cahaya kemasan telah mewarnai dunia yang gelap gulita menjadi warna emas. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Dunia mulai berguncang. Di bawah Pedang Naga Emas Sang Fang Tian, ekspresi banyak orang di kota matahari terbenam berubah drastis. Tubuh banyak orang mulai gemetar tanpa sadar seolah-olah akhir dunia akan datang. Hahaha, Luolong, mari kita lihat betapa sombongnya kamu di bawah Pedang Naga Emas Sang Fang Tian. Tuobawai meminjam kekuatan Pedang Naga Emas Surgawi dan tertawa dengan arogan. Hah, pada saat ini, Luolong mendengus keras. Dengusnya bergema di seluruh langit dan bumi saat dia dengan dingin berkata, Tuobawai, kamu hanyalah kaisar bela diri bintang tujuh. Bahkan jika kamu memiliki Pedang Naga Emas Surgawi, aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang dapat kamu keluarkan. Setelah mengatakan itu, Luolong menoleh dan menatap Sifeng dan Luo Kincuan. Tuan Muda Feng, Saudara Luo, formasi teleportasi domain seharusnya dapat digunakan sekarang. Saat ini, saya harus mengurus masalah di kota matahari terbenam dan tidak dapat menghibur Anda dengan baik. Anda bisa pergi dulu. Saat kamu melihat kaisar, tolong sapa dia untukku. Baiklah, silakan. Sifeng menganggup dan berkata. Selamat tinggal, Luo Kincuan juga berkata. Masalah ini adalah masalah antara kota matahari terbenam dan dinasti utara. Mereka tidak ingin terlibat. Terlebih lagi, Sifeng gelisah sejak sore ini. Dia ingin pergi ke wilayah barat dan istana 10 ribu pedang sesegera mungkin. Ayo pergi. Sifeng menoleh dan berkata pada Zia. Ya, Zia memalingkan muka dari langit dan menganggup ke Sifeng. Luo Luo Kincuan dan Luo Luo Kincuan dan Kincuan, Luo Kincuan dan Luo Kincuan dan Luo Kincuan dan Luo Golden Dragon. Busur-busur. Tepat pada saat ini, sebuah busur emas muncul di tangan kanan Luolong. Begitu busur itu muncul, busur itu mulai bergetar di tangan Luolong. Busur-busur panah naga Luo. Kemudian, panah emas berbentuk gagak emas berkaki tiga yang tampak seperti binatang dewa kuno muncul di tangan kiri Luolong. Pekikan. Naga Luo Kincuan meraung seperti burung raksasa. Busur-busur pedang naga emas naga Luo ditujukan pada pedang naga emas langit yang jatuh. Luolong menarik tali busur dari busur-busur Luo naga Luo naga pedang naga emas. Busur dan anak panahnya memancarkan cahaya seterang matahari. Seolah-olah matahari kecil muncul di tangan Luolong. Merusak. Akhirnya, Luo Kincuan meraung. Bang, anak panah itu meninggalkan busurnya dan membubung ke langit seperti matahari. Prajurit dari kota matahari terbenam, dengarkan perintahku. Bertarung. 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 Gelombang niat bertarung dan aura yang kuat muncul dari Sunset City. Prajurit, dengarkan perintahku. Hari ini, kita akan menghancurkan kota pemberontak dan kota matahari terbenam. Bunuh para pemberontak dan Luolong. Bertarung. 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 Di bawah cahaya kemasan dan sinar matahari, teriakan perang terdengar di langit siang hari. Pusaran besar mulai muncul di langit, dan sosok padat muncul di pusaran tersebut. Di bawah komando Tuoba Wei, para prajurit dinasti perbatasan utara terus turun ke kota matahari terbenam dan muncul di langit di atas kota. Tampaknya dinasti perbatasan utara datang dengan persiapan kali ini. Pertempuran mega akan terjadi di kota matahari terbenam. Si Feng dan dua lainnya terus terbang menuju istana tuan kota. Ledakan, 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 di luar, di langit, gelombang ledakan dan teriakan perang terdengar. Tanah mulai bergetar hebat, tapi mereka tidak peduli. Tak lama kemudian, mereka bergegas ke lapangan emas yang luas. Di tengah alun-alun emas, sebuah altar emas besar muncul di depan mata mereka. Di sekitar altar emas berdiri 13 tentara lapis baja emas dari kota matahari terbenam, menjaga altar. Melihat Si Feng dan dua orang lainnya tiba, salah satu komandan menyambut mereka dan berkata, Saudara Si Feng, Saudara Si Feng, Saudara Si Feng dan dua lainnya. Tuanku, formasi teleportasi telah diaktifkan, dan koordinatnya telah ditetapkan ke wilayah barat. Kita dapat berteleportasi sekarang. Bagus. Luo Kingchuan menganggup dan berkata kepada komandan lapis baja emas, Ayo pergi ke wilayah barat sekarang. Ya, jawab komandan lapis baja emas. Kemudian dia berbalik dan berkata kepada 12 prajurit lapis baja emas di belakangnya, Aktifkan formasi teleportasi. Ya. Si Feng dan dua lainnya tidak berhenti dan terbang langsung ke altar besar. Segera, Si Feng dan dua lainnya terbang ke puncak altar. Rune seperti kecebong emas mulai menari di sekitar Si Feng dan dua lainnya. Altar emas juga mulai bersinar dengan cahaya kemasan, yang semakin terang. Si Feng dan dua lainnya juga mulai menunggu. Kemudian, cahaya kemasan yang terang dan intens tiba-tiba muncul dari altar emas dan berubah menjadi pilar cahaya emas besar yang melesat ke langit. Namun, pada saat ini, sosok hitam tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di tengah pilar cahaya emas dalam sekejap mata. Siapa ini? Beraninya kamu menyelinap ke formasi teleportasi. Komandan lapis baja emas yang menjaga di bawah melihat sosok hitam dan buru-buru berteriak ke langit. Tetapi pada saat ini, pilar cahaya emas telah melesat ke langit dan menghilang dari pandangan mereka. Mereka ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pada saat ini, seorang prajurit lapis baja emas menoleh dan bertanya kepada komandan lapis baja emas, apa yang harus kita lakukan, komandan? Sesosok hitam menyerbu ke dalam pilar cahaya emas tadi. Mungkin berbahaya bagi orang-orang itu. Setelah menatap ke langit beberapa saat, komandan lapis baja emas itu perlahan menundukkan kepalanya dan menatap orang yang berbicara. Lupakan, kami hanya perlu mengirim mereka ke wilayah barat. Apakah mereka hidup atau mati? Itu bukan urusan kita. Ingat, kita akan berpura-pura tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Jika penguasa kota mengetahuinya, Anda tahu konsekuensinya. Dipahami. 12 prajurit lapis baja emas lainnya merespons secara serempak.